Lalu rogu dinamu apaan tan dinut libi saman yang memiliki saman Om Swastiastu Momo Sura Penata mengambil cerita dalam buku kejayaan Ganesa Buku tersebut menceritakan pernikahan Dewi Parwati dengan Dewa Siwa Setelah hari pernikahannya pada suatu hari Dewi Parwati sedang duduk santai dengan teman-temannya Sambil tertawa terbahak-bahak dengan suasana hati yang sangat gembira Dari tawanya lahirlah seorang wujud laki-laki yang gagah dan agung Dewi Parwati sangat terkejut dengan wujud ciptaan ini Siapa sebenarnya dan apa keinginannya Pria yang gagah dan agung tersebut berkata bahwa dia terlahir dari tawa Dewi Parwati Dewi Parwati pun memberi nama pria tersebut Momo Karena dia terlahir dari ledakan tawa Dewi Parwati kemudian memerintahkan Momo untuk menyembah Dewa Ganesha yang akan memenuhi keinginannya Momo pergi ke hutan untuk menyembah Dewa Ganesha Tetapi di tengah perjalanan Momo bertemu dengan raksasa Sembara Asura yang bermaksud membujuknya untuk memuja raksasa Momo Surah pun memilih memuja raksasa karena melihat sifat raksasa yang lebih memiliki kebebasan Kemudian Momo yang memiliki sifat seperti malaikat menjadi Momo Surah raksasa Dan dalam beberapa waktu dengan kesakian yang dimiliki oleh Momo Surah Dia menjadi penguasa ketiga dunia Para Dewa yang merasa terganggu dari dunianya dan meminta bantuan kepada Dewa Ganesha Untuk mengalahkan Momo Surah agar dapat membangun kembali kebenaran dan kedamaian Akhirnya setelah Momo Surah dikalahkan oleh Dewa Ganesha Momo Surah menyadari atas perbuatannya dan tidak akan bisa mengalahkan kebenaran Bercermin dengan hal tersebut Penata ingin menyampaikan pesan bahwa di dunia ini kebenaran tidak akan dapat dikalahkan Om Santi 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 Om